Pas HP lowback, kita mau charger, muncul notifikasi kalau chargernya kena air ya seperti ini, dan charger tidak masuk. Menggunakan tisu, kita lipat-lipat bentuk runcing hingga tipis gini ya, kita masukkan ke lubang chargernya, tujanya untuk mengambil airnya ya. Bila cara itu tidak berhasil, kita siapkan suntikan ya guys ya, tapi biasanya menggunakan tisu berhasil kok, tapi perlu beberapa kali ya, hingga benar-benar airnya keluar ya guys ya. Nah selanjutnya kita menggunakan suntikan ya, kalau baru mah tinggal kita pakai aja ya, kebetulan ini saya punya suntikan bekas, jadi saya bersihkan dulu ya. Setelah bersih, selanjutnya tinggal kita suntikan aja ke pot chargernya ya, tujuannya kita untuk menu, agar air-air yang lengket di jalur-jalur kakinya, ini yang kuningan ini bersih ya. Kita lakukan beberapa kali, hingga memperoleh hasil pot chargernya, bisa di charger kembali ya guys ya. Enaknya sih pakai suntikan ya, agak besar ya guys ya, biar semburan anginnya lebih pantul. Oke, selanjutnya kita tes. Dan akhirnya, handphone bisa di charger lagi ya guys ya. Untuk cari ketiganya, kita bisa menggunakan head dryer ya, tapi jarang yang punya. Kalau punya head dryer, cukup kita uapi di lubangnya ya, karena semburan panas sangatnya itu cepat untuk mengeringkan air. Oke, terima kasih.